Pemirsa, kalau tadi dari kekerasan seksual di sekolah, ini juga ada kekerasan fisik di sekolah lingkungan pendidikan juga. Pemirsa, ini seorang murid MPS di Kecampan Kabupaten Belitar Jawa Timur ini tewas setelah dilempar sebilah kayu berpaku oleh gurunya sendiri. Ya ampun, ini pelaku melempar korban diduga karena tidak segera melaksanakan sholat duha. Seorang murid salah satu madrasah Sanawiyah di Desa Bacem, Kabupaten Belitar Jawa Timur, tewas setelah dilempar kayu berpaku oleh ustad atau gurunya. Bocah laki-laki usia 14 tahun ini dilempar kayu berpaku oleh pelaku karena tidak segera melaksanakan sholat duha. Kejadian bermula saat korban sedang bersama teman-teman minggu 15 September lalu. Pelaku meminta seluruh murid agar mandi dan melaksanakan sholat duha. Namun, santri tidak mendengarkan perintah pelaku. Karena emosi, pelaku kemudian melemparkan kayu berpaku hingga mengenai korban. Ketika dibawa ke rumah sakit, jiwa korban tidak tertolong. Sejumlah saksi telah diperiksa dan polisi akan segera menetapkan tersangka. Dari pihak pemeriksaan, kita sudah melakukan pemeriksaan baik rumah sakit serengat dan para ustad atau guru-gurunya baik yang mengantar maupun yang melepar. Dan juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik pondok persantren tersebut. Namun, agar kasus ini bisa dituntaskan, polisi meminta pihak keluarga korban memenuhi panggilan Satreskrim untuk bisa hadir ke Polres memberikan laporan. Dari Blitar Jawa Timur, Robi Ridwan, INews melaporkan. Ya, Robi Ridwan ini membuktikan kekerasan atas nama apapun, apalagi atas nama pendidikan ini adalah tidak dibenarkan. Apalagi sampai menyelangkan nyawa tadi. Seharusnya kan sekolah ini memberikan pengayuman pendidikan. Dan tentunya perlindungan juga. Dan juga bahkan ini menghilangkan nyawa. Benar. Jadi kekerasan mulai tadi ada kesalahan seksual, terus akhirnya fisik. Itu semuanya tentu saja sangat tidak patut untuk terjadi di tentunya apalagi di lingkungan pendidikan gitu ya. Benar sekali. Ya, pemirsa ini dari hasil penyelidikan polisi pemirsa. Pelaku mengaku tidak mengetahui ada paku di kayu yang ia lempar. Nah, sementara pihak keluarga korban hingga kini ini belum melapor ke polisi. Dan berikut cuplikan dialog dari Kasih Humas, Polres Blitar dalam program Lapor Polisi. Santri tersebut, habis sholat syukur itu, santri melaksanakan olahraga, olahraga pagi. Sekitar pukul 06.00, ada salah satu ustadz memberitahu para santri segera mandi. Karena ada jam kunjung dari orang tua santri atau wali santri ya. Karena tidak kunjung, mandikanya selesai, tidak cepat lagi. Akhirnya salah satu ustadz tersebut mengambil kayu yang ada paku-nya. Tahu ustadz itu, tahu atau tidak kayu itu ada paku-nya. Kemudian dilemparkan ke para santri yang sedang ikut olahraga. Kebetulan pada saat itu korban juga ikut olahraga. Akhirnya kayu tersebut mengenai kepala bagian belakang korban. Karena mengenai kepala bagian korban, saat itu korban pingsan. Terus akhirnya kayu tersebut dicabut dari kepalanya. Setelah dicabut, korban dilarikan ke RSUD Serengah, Kabupaten kita. Karena belum sempat ditolong atau peralatannya yang kurang. Akhirnya korban dirujuk di rumah sakit RSKK, Kediri Kabupaten. Pada saat akan dilaksanakan operasi, ternyata kondisi korban ini sudah sangat parah pendarahannya. Akhirnya, walaupun itu nanti dilaksanakan operasi, hasilnya sangat kecil sekali untuk berhasil. Sangat kecil sekali untuk berhasil karena pendarahan di kepala itu tidak sangat parah. Akhirnya, tidak selang berapa lama korban akhirnya meninggal dunia. Pak Samsul, Pak Samsul sudah menggali informasi dari pelaku ini, Pak. Kemudian apa yang didapat, lalu pertanyaan saya adalah apakah pelaku ini menyadari betul bahwa kayu yang akan dilempar itu ada kayu, ada paku maksud kami di dalamnya, Pak? Ya, pertamanya mungkin tidak menyadari pelaku tersebut kalau kayu itu ada pakunya. Tahu-tahu waktu dilempar, akhirnya di kepala itu baru menyadari kalau kayu tersebut ada pakunya. Itu kalau Anda melihat dari, mendengar kesaksian dari pelaku ini, Pak, itu tindakan spontan, kayu itu sudah, kayu seadanya kemudian diambil dilemparkan begitu, atau kayu itu dipersiapkan memang untuk melempar anak-anak ini, Pak? Saya kira kayu tersebut di situ kan kebetulan masih ada rehab pondok, jadi pondoknya itu masih direhab, nah kemungkinan di sekitar ustaz tersebut ada kayu, langsung diambil, dilemparkan gitu. Jadi kayu tersebut ada pakunya, ustaz tersebut kurang menyadari. Yang penting dia ambil kayu, langsung dilemparkan ke para santri yang masih melaksanakan olahraga tersebut. Ya, Pak, itu kayu dilemparkan kepada kerumunan anak, atau hanya ada satu korban, yang kemudian dilemparkan dengan mentargetkan satu orang korban meninggal dunia ini, Pak? Iya, pada saat itu masih banyak santri yang berolahraga, jadi dilemparkan gitu aja. Dilemparkan gitu aja, akhirnya mengenai salah satu korban tersebut. Artinya tidak sengaja untuk menargetkan satu orang anak begitu ya? Tidak, tidak. Jadi targetnya ya santri yang masih banyak itu melaksanakan olahraga, dilempar gitu aja. Pak, saat ini bagaimana penanganan dari pelaku ini, Pak? Sudah ditangkap atau seperti apa, Pak? Baik, kalau pemeriksaan awal waktu tahap penyelidikan kemarin sudah dilaksanakan pemeriksaan, tapi belum ditangkap, ya. Karena apa? Kita masih menunggu dari pihak keluarga untuk membuat laporan. Karena ditunggu sampai saat ini pihak keluarga tidak bikin laporan, akhirnya pihak kores di Targota menerbitkan laporan polisi model A, atau yang diketemukan. Nah, ini kemarin sudah dilaksanakan gelar, mungkin hari ini atau besok akan dilaksanakan gelar untuk menetapkan salah satu ustad tersebut untuk menjadi tersangka.